Ibu Kota Baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai, Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Atas segala pertimbangan kajian yang dilaksanakan oleh Bapak Penas, oleh kementerian terkait lainnya seperti POPR, kemudian lingkungan hidup, perhubungan, dan lain sebagainya, ya mungkin itulah keputusan terakhir bahwa penetapan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara yang akan datang. Masyarakat Kalimantan Timur sudah pasti siap. Kesiapan itu ditandai dengan kebahagiaan dan kegembiraan mereka karena telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara. Warga Penajam Pasar Utara, saya tentu bersyukur atas keputusan ini. Sepanjang yang saya keliling-keliling ini, rasa-rasanya hampir seluruh warga PPU ini mendukung. Mereka sudah mampu melihat kemampakan yang bisa didapat dengan berpindahnya Ibu Kota ini. Masyarakat kita saja ada isu pembindahan Ibu Kota ke Kalimantan, belum spesifik ke Kalimantan Timur, Resmort-nya sudah luar biasa karena mereka lebih kepada sisi dampak positifnya di mana bahwa kalau wilayah itu rame, tentu juga perputaran ekonomi akan lancar. Optimis karena memang kita berharap bahwa ini bukan sekedar kota, tapi Ibu Kota berarti bahwa pemerintah, Republik Indonesia punya konsep yang sangat serius. Sehingga tentu kami optimis bahwa pembangunan kita lebih cepat. Ya, kami sangat bersyukur kalau itu memang dilakukan dengan baik. Jadi kalau nanti konsep finalnya kota setelit, saya kira ya kami sih mencapai baik. Lah itulah yang bagian dari harapan kita pengembangannya, yang selama ini yang kita dambah-dambahkan, keseimbangan pembangunan. Mungkin ini bagian dari Pak Jokowi mewujudkan hal itu. Terima kasih telah menonton!